produk ini pada awalnya tidak ada unsur spekulasi sama sekali kalau mau pakai ya silahkan tapi kemudian orang karena banyak yang mau pakai kemudian terjadi ada orang yang menspekulasikan kemudian makanya adalah ada orang yang mentradingkan mereka beli di harga murah jual di harga tinggi dan sebaliknya orang yang benar-benar butuh mau pakai dia mencari barang tapi tergantung orang yang mau jual di harga berapa lalu bagaimana proses penciptakan harga sendiri kita harus tahu beberapa token itu diciptakan melalui jaringan main jadi contohnya kita sebut aja sebut aja Bitcoin untuk menjalankan jaringan blockchain Bitcoin di seluruh dunia itu menggunakan listrik sekitar setengah persen dari seluruh listrik yang ada di dunia itu digunakan untuk menjalankan jaringan blockchain Bitcoin setengah persen seluruh listrik dunia itu kan sebuah biaya yang sangat mahal bagaimana saya hormati jadi karena menggunakan listrik yang sangat mahal itulah makanya setiap Bitcoin yang dihasilkan di jaringan blockchain Bitcoin itu dijual oleh orang yang melakukan mining dengan harga di atas biaya listrik yang dihasilkan atau dalam teori ekonomi biasanya dikatakan dijual di atas biaya eksplorasi sama seperti harga emas kenapa harga satu satu gram emas itu tidak jatuh di bawah 700.000 rupiah itu karena adanya biaya eksplorasi emas di atas 500.000 dan 700.000 rupiah sehingga orang-orang yang menambang emas tidak mau menjual emasnya di bawah harga tersebut beri plakar tersebut selamat menikmati selamat menikmati